Intro Di Indonesia, kasus aborsi mencapai 2,5 juta pertahunnya. Sebuah kenyataan yang sangat miris, melihat para calon ibu muda bersedia menggunakan cara apapun demi menggugurkan janinnya. Ironisnya, proses aborsi tidak hanya dilakukan oleh tenaga medis. Para calon ibu menempuh jalur instan dengan meminum obat pelancar head yang memiliki efek samping sebagai penggugur janin. Untuk menelusuri peredaran obat aborsi di tengah masyarakat, tim investigasi IYUS TV mencoba mencari obat penggugur janin ini melalui internet. Hasilnya sungguh menakjubkan. Banyak sekali jasa online yang menawarkan obat penggugur janin dengan harga yang bervariasi. Harga yang ditawarkan sesuai dengan usia kandungan yang akan digugurkan. Padahal, jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 75, jelas-jelas disebutkan bahwa tindakan aborsi sangat dilarang. Tim investigasi IYUS TV mencoba menghubungi salah satu pedagang online yang kami dapatkan nomor handphonenya dari internet. Sebut saja, namanya Mawan. Halo? Halo, selamat siang. Siang? Halo, mas. Eee, aku... Maaf? Eee, maaf nih mas, saya sebelum menanya. Aku ngeliat-ngeliat di... Halo? 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 Keresak-keresak ya, mas? Mawan pun menyuruh kami untuk menghubunginya via SMS. Ada dua jenis paket yang ditawarkan oleh Mawan untuk usia kandungan satu bulan. Menurutnya, obat yang ditawarkannya aman, tidak akan membahayakan bagi diri si pengguna. Mawan menawarkan paket tuntas seharga 750 ribu rupiah, namun tim memutuskan untuk membeli paket standar seharga 500 ribu rupiah. Mawan menolak untuk transaksi cash on delivery, alias bertemu langsung untuk membeli barangnya dengan alasan keamanan. Akhirnya, tim investigasi pun mentransfer uang beserta ongkos kirimnya melalui anjungan tunai mandiri atau ATM. Tim pun menunggu barang dikirim oleh Mawan. Setelah menunggu dua hari, paket yang kami pesan akhirnya tiba. Sesuai pesanan kami, paket sampai tepat waktu dan berisi empat tablet obat penggugur kandungan. Praktis memang, tanpa perlu bersusah payah, kami bisa mendapatkan obat penggugur janin tanpa harus menggunakan resep dokter. Penjualan obat aborsi dicurigai tidak hanya terjadi secara online. Beberapa apotek dan toko obat juga ikut andil memasarkan obat keras ini tanpa resep dokter. Untuk menelusuri peredaran obat penggugur kandungan ini, tim investigasi ANYUS TV mendatangi beberapa apotek maupun toko obat di daerah Jakarta Pusat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berapa ansennya? 500 ribu? Selembar itu masih satu-satu strip gitu? Berapa? S10 bici. Ada apa? Berapa? 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 Masa, sudah selatih 3 minit. Berapa? 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 Bios yang ada sekarang. Boleh, itu? Masuk boleh gak? Masuk sini boleh gak? Aku kayak ADER bed berdiri di sini sih. Masuk sini boleh gak? Meskipun mengizinkan kami untuk masuk, pedagang obat ini sempat mencurigai kami sebagai mata-mata kepolisian. Ternyata toko ini menjual berbagai jenis obat amborsi. Pejual obat ini berusaha meyakinkan kami tentang keampuhan obat yang dijualnya. Kalau bisa, kalau istirahat lagi di rumah, minum dua masih minum satu. Istirahat, jangan dibawa sibuk. Pagi-pagi itu enggak jelas ya. Kadang pagi, kadang siang, kadang korek juga main. Kayak main itu buat main. Tidak usahaya diminum lagi dua, biar ngoncor dia. Kalau ini, tangga enggak bakal ngerasain semakin. Kenapa masih sebenarnya? Ini enggak lebih sampai, biar main doang. Oh, gue ngeri mas, soalnya akut kan? Ya, banyak lah karena saya buatnya. Terus masih bisa? Masih bisa amai lagi? Masih bisa amai lagi? Masih bisa amai lagi? Bisa. Semua obat aborsi memang tergolong sebagai obat keras. Karena itulah, setiap obat aborsi hanya boleh dikonsumsi dengan menggunakan resep dokter. Apa akibat yang akan terjadi bila manusia mengkonsumsi obat aborsi ini secara sembarangan? Bagaimana pengawasan yang dilakukan pemerintah terhadap penjualan obat keras ini? Saksikan di segmen selanjutnya. Terus, enggak keluar anaknya, enggak tergugur. Terus yaudahlah, kasihan. Lebih bahaya lagi. Kemungkinan besar anaknya cacat.